Kapten Timnas Korea Selatan Son Hengming minta maaf kepada warga negaranya setelah mereka disingkirkan Brazil pada babak 16 besar Piala Dunia 2022. Namun bukannya mendapat simpati, Son justru dimarahi warga net. Perjalanan Korea Selatan di Piala Dunia 2022 selesai di tangan Brazil pada pertandingan Selasa 6 Desember 2022 pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Brazil bertubi-tubi membobol gawang The Taeguk Warriors lewat Vinicius Junior, penalti Neymar Junior, Richard Lison, dan Lucas Paqueta. Gol hiburan Korea Selatan baru lahir pada menit ke-76 via Paik Sengho. Son Hengming, kapten sekaligus tulang punggung Korea Selatan meminta maaf untuk kegagalan timnya melangkah ke babak 8 besar. Para pemain dan staff sudah melakukan yang terbaik mempersiapkan pertandingan melawan Brazil. Ia meminta semua pihak dapat memberikan pengertian dan menerima hasil laga dengan lapang dada. Ucapan Son Hengming justru diprotes warganet Korea Selatan di forum internet The Coup. Mereka menilai Son dan para pemain Korea Selatan tidak perlu meminta maaf karena prestasi The Taeguk Warrior sudah layak dibanggakan. Warganet Korea Selatan yang biasanya dikenal galak dan kerap memberi kritik pedas juga meminta Son fokus memulihkan cedera di wajah yang membuatnya harus mengenakan topeng. Di sisi lain permintaan maaf Son tidak cukup untuk menahan kepergian pelatih Paolo Bento yang akan mundur dari jabatan yang ia ampuh sejak 2018. Son ikut menyesali keputusan pria asal Portugal itu. Paolo Bento telah memenangkan 35 laga dari 57 laga. Seorang juru bicara dari Federasi Korea Selatan menyangkal bahwa Bento telah berhenti. Ia mengklaim sang pelatih hanya beristirahat dan sedang mempertimbangkan masa depannya.